Stop bandingkan Anis dengan Ahok Hai gengs, jumpa lagi dengan Mimin disini dan Radik BFM untuk kalian semua Seperti biasa, untuk beberapa menit kedepan kita bakal cuap-cuap ya Alar radio kesayangan kita Radik BFM tentunya Dan langsung saja yuk kita simak informasinya Daters, please deh ya Stop untuk membandingkan antara Ahok dan Bapak Anis Baswedan Tidak adil Jika kalian membandingkan Anis dengan Ahok di media sosial Banyak tulisan yang berkata Anis naikkan air Ahok turunkan harga bahan bakar Ini sangat tidak adil bagi Anis Baswedan Harga bahan bakar turun bukan tanpa sebab Namun karena perusahaan saingan yang bernama Selo juga lagi banting harga Tidak mungkin dong perusahaan asing lebih murah daripada BUMN yang notabene berpihak rakyat Jangan membandingkan hal yang seperti itu Kalian sangat tidak adil Ketika membandingkan Anis dengan Ahok Bagaimana bisa kalian membandingkan ilalang dengan gandum Bagaimana bisa kalian membandingkan batu dengan batu mulia Jangan pernah membandingkan orang yang tidak pernah bekerja dengan orang yang bekerja untuk rakyat Saat ini Anis sedang membangun ilusi dengan ragam media sosial belianya Tidak percaya Nih buktinya Bagaimana buzzer-buzzernya demikian kompak Mengucapkan kata demi kata Kalimat per kalimat Dengan kata-kata yang sama Dan pagar yang sama pula Dan orang-orangnya itu-itu saja Maaf, saya bukan nyir Tapi lebih tepatnya Membuka kenyataan di depan Anda Jika Anda tidak satu suara dengan saya Ya wajar Orang kita beda kepala Tentu beda pemikiran Kalian tahu nggak? Di saat Anis sedang membangun ilusi dengan ragam media sosial belianya Ahok di sana sedang mencari solusi agar BUMN yang dipercayakan padanya bisa berkembang Ternyata benar kata papa saya Berlian tetap akan bercahaya Meski ia dalam kumbangan lumpur Dan sebaliknya Leng Taiwong akan tetap bau busuk meski ia ditaburi dengan wawangnya Stop dan bandingin Anis sama Ahok Gak level Selamat pagi Saya Trimulyo Ketua RW11 Rawa Buaya Pada pagi hari ini Di pintu air keringgit Saya sangat sedih Karena pintu airnya Yang tadi Nyalakan Tapi tidak nyalakan Ini adalah Hal yang tidak perlu dilakukan lagi Dan kami warga masyarakat Dan wakili warga masyarakat Rawa Buaya Mudah-mudahan Banjir kita cepat kelar Dan cepat selesai Ini contoh yang kita lakukan Dan bisa kita lihat Bahwa warga masyarakat sedang kerja bakti di sana